Badan Anggaran DPR RI mendorong belanja pemerintah pusat tahun 2022 dapat memperkuat perekonomian masyarakat melalui skema padat karya. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal mendorong belanja pemerintah pusat menyasar pada program padat karya. Salah satunya program pembangunan infrastruktur pemerintah yang diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja, menggerakkan roda perekonomian, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, Cucun mendorong pemerintah melakukan penguatan sektor kesehatan seperti program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. Berbagai praksi karena kami di pimpinan harus menampung semua mengingatkan bahwa infrastruktur ini kalau bisa agak menahan diri yang tidak berimpak kepada padat karya. Kalau infrastruktur pembangunan yang berimpak kepada padat karya, kita akan support. Karena itu berbagai bagian daripada pengung kita, dipenunjang daripada ekonomi kita bisa tetap survive, masyarakat daya belinya masih bisa bertahan. Cucun menilai reformasi perpajakan perlu dilakukan melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, karena pajak memiliki peran penting bagi penerimaan negara. Hal tersebut juga untuk mengantisipasi kebocoran penerimaan dari sektor pajak dan memaksimalkan potensi yang ada tanpa harus membebani masyarakat. Kita akan mencoba bagaimana nanti di revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ini, betul-betul mengantisipasi tadi hal-hal yang selama ini berjalan terjadi kebocoran, kemudian juga loss potensi. Kita akan gaji potensi-potensi yang tidak membuankan masyarakat juga. Helmi dan Bahri, TVR Parlemen melaporkan.